Halo Sobat Inju Dunia, jumpa kembali. Kali ini, kita akan melihat kisah gila Mike Tyson muda. Sapu bersih pertarung tangguh dan berhasil satukan sapuk menjadi tak terpantahkan di kelas berat. Kita berawal mengenal Mike Tyson di tahun 1986. Di tahun 1986, Mike Tyson muda usia 20 tahun. Dikenal sebagai monster kaum muda pendatang baru yang cukup populer. Karena berhasil tumbangkan lawan-lawannya di ronda awal. Mulai November tahun 1986, Mike Tyson dijadikan penantang melawan Trevor Barbeck, juara dunia pemilik sapuk WBC. Mike Tyson! Saat pertandingan dimulai, sangat luar biasa. Dengan mudah, Mike Tyson berhasil tumbangkan Trevor Barbeck sampai oleng parah. Ini adalah hari bersejarah. Manusia pesi Mike Tyson berhasil menjadi juara dunia termuda di kelas berat. Tahun 1987, tak membutuhkan waktu lama, Mike Tyson sepakat melakukan penyatuan gelar melawan James Smith alias penghancur tulang, juara dunia pemilik sapuk WBC. Saat pertandingan berlangsung, pertarungan keras, Mike Tyson tampil sangat mendominasi pertandingan 12 putaran ronde. Tim. 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 selamat menikmati ini juga Mike Tyson berhasil satukan sabuk WBC dan WBA masih di tahun 1987 Clint Cown Thomas dijatakan penantang buat Mike Tyson hanya membutuhkan waktu 6 ronde manusia besi Mike Tyson rukul take off Clint Cown Thomas bulan Agustus masih di tahun 1987 pertandingan besar datang Mike Tyson sepakat bertarung melawan Tony Tucker pertandingan penyatuan 3 gelar untuk menjadi tak terpantahkan di kelas perat saat pertandingan berlangsung 12 putaran ronde pertarungan sengit Mike Tyson keluar sebagai pemanan dengan kebusuhan yang jelas tersebut Hari indah dan bersejarah McTesson muda berhasil satukan tiga sabuk menjadi tak terbantahkan Selanjutnya, bulan November masih di tahun 1987 Terrell Big, petarung arogan yang belum terkalahkan Dijadikan penantang McTesson Ini adalah halaga yang sudah ditunggu-tunggu McTesson Karena Terrell Big pernah menghina McTesson Saat McTesson tak ikut serta dalam kejuaraan Olimpiade Saat pertandingan berlangsung Sangat mengerikan, McTesson mengamuk pukul TKU Kejam Terrell Big sampai tak berdaya Oh, itu adalah sebuah tangan yang terbentuk Dia sudah pergi sekarang, dia tidak ada tangan Dan 10 second untuk pergi ke sana Ada tangan yang terbentuk, dia kembali lagi, sudah selesai Sudah selesai Dan Mike Tyson Di tahun 1988 Pertandingan besar datang lagi McTesson dipertemukan malawan Larry Holmes Raja Kau Kejam yang dijuluki pembunuh dari Aston Pertandingan ini juga sudah sangat ditunggu-tunggu McTesson Karena idolanya Muhammad Ali Pernah dibukuli Larry Holmes dengan kejam Saat pertandingan berlangsung Mengerikan McTesson bombardir kejam Larry Holmes Sampai mengalami TKU Kejam Terima kasih telah menonton! Hari indah datang lagi McTesson berhasil membalas kekalan idolanya Muhammad Ali Kelas berat Pada saat itu Satu-satunya petarung tangguh yang masih tersisa Hanyalah Michael Spink alias nasib sial Banyak sekali penggemar tinju dunia Yang ingin sekali melihat McTesson dipertemukan malawan Michael Spink Di bulan Juni masih di tahun 1988 Setelah McTesson pukul TKU Tony Tup di Jepang Pertandingan besar datang lagi Michael Spink Akhirnya bersedia bertarung melawan McTesson Kita sedikit mengenal Michael Spink alias nasib sial Michael Spink Adalah juara dunia tak terbantahkan di kelas penjelajah Saat naik ke divisi kelas berat Sangat luar biasa Michael Spink berhasil menjadi juara dunia Hancurkan Larry Holm yang pada saat itu tak ada yang bisa mengalahkannya Michael Spink Yang belum terkalahkan dan belum pernah terjatuh Adalah juara Lionel di kelas berat Dikenal juga juara rakyat atau juara dunia karis lurus Michael Spink melawan McTesson adalah pertandingan impian yang diberi judul Sekali untuk semua Sebelum pertandingan dimulai Kejadian menghebohkan terjadi saat di kamar kantik Mike Spink meminta tangannya dibungkus ulang Membuat penundaan pertandingan lebih lama Mike Spink tiba-tiba menjadi pemarah Memukul dinding sampai berlubang But Levis yang masuk ingin melihat keadaan Terkejut dengan ulah Mike Spink yang membuat lubang di dinding Now this is a competent administrator Who has a long relationship with Butch Lewis Michael Spinks He hasn't lost a fight 97 days Relatively brief For a heavyweight Or for any problem His recent bouts with his wife And his manager Ladies and gentlemen A former Three-time heavyweight champion of the world Mohamed Ali The undefeated man who brings the drinks Michael Spink Champion of the world Ronde ke-1 pertandingan dimulai Sangat mengerikan dan sangat luar biasa Hanya membutuhkan waktu 91 detik Mike Tyson K.O. Kejam Michael Spink Sampai matanya terlihat memutih His legs are not as loose as they normally have been in the past Now watch Tyson Jump right into his chest Michael Spinks has keep moving Because every shot Uppercut landed inside And Spinks went down Michael Spinks has ever been down in a professional fight And he's down again And in serious trouble K.O. yang sangat luar biasa Setelah berhasil kalahkan Michael Spink Mike Tyson muda seperti sudah mencapai segalanya di karir profesional Ini adalah puncak karir Mike Tyson Menjadi juara dunia tak terpantahkan Sekaligus berhasil menjadi juara Leno di kelas berat Michael Spink Alias Nasib Yal pernah mengungkapkan Sebelum pertandingan Dirinya mengakui ketakutan Saat berhadapan dengan Mike Tyson Manusia besi Mike Tyson juga pernah mengungkapkan Selama karir bertinjunya Pertarungan melawan Michael Spink Adalah pertandingan terbaiknya Big Daddy Ridikpo Sahabat teman sekolah Mike Tyson Juga pernah mengungkapkan Mike Tyson muda Benar-benar gila Dia menghabiskan semua pertarung terbaik di kelas berat Ya oke sobat tinjunya Sekian dulu dari saya Maaf kalau tidak kata-kata yang salah Selamat tinjunya Semoga Anda semua bisa mendapatkan keberuntungan Kebahagiaan dan kesehatan yang baik selalu